Terima kasih Terima kasih Dari target sasaran total hingga 18 Januari seharusnya 2.776 orang, sementara 249 nakes lainnya tidak lolos screening, yaitu diantaranya karena tensi darah tinggi sehingga tidak direkomendasikan dan memiliki rekam jejak medis yang mengkhawatirkan. Selain itu dirinya pun menyebutkan terdapat 78 nakes yang tidak hadir saat vaksinasi. Nakes tersebut akan dijadwalkan ulang. Jumlah cakupannya artinya yang dipaksinya ada 2.449, artinya pencapaiannya 88,22 orang. Nah, kenapa itu tidak sesuai dengan target? Karena ada yang tidak lolos screening, ada 249. Itu tidak lolos screening, misalnya contoh begini, dicek tensinya tinggi, tidak direkomendasikan. Atau begitu ditanya, punya rekam jejak medis yang mengkhawatirkan. Itu tidak direkomendasikan. Ada juga yang tidak hadir, dengan tanpa ada alasan lain, 18 orang. Emma berharap semua tenaga kesehatan dapat mengikuti ancuran pemerintah, karena merupakan garda terdepan menangani COVID-19.